Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai Tito Odeng Okelo, dipastikan tetap perkuat PSM Makassar, melawan Semen Padang. Penyerang berusia 28 tahun itu, terpantau ikut latihan bersama PSM Makassar, di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024 sore. Padahal, nama Tito Okelo dipanggil ke Timnas Sudan Selatan, untuk kualifikasi Piala Afrika 2025. Namun, Tito Okelo tak memenuhi lagi panggilan Timnas tersebut. Ini kali kedua, penyerang nomor punggung 20 itu tak memenuhi panggilan negaranya. Di lain sisi, PSM Makassar mendapat keuntungan tersendiri. Tenaga Tito Okelo, tetap bisa digunakan lawan Semen Padang di Stadion H. Agus Salim, Padang, Sumatera Barat, pada Kamis tanggal 21 November tahun 2024 pukul 20 Wita. Apalagi, ex-penyerang Benfica Makau itu, dalam kepercayaan diri tinggi. Perlahan tapi pasti, Tito Okelo menemukan ketajamannya. Sudah dua gol, disumbangkan bagi Juku Eja dari sembilan laga. Gol dicetak lawan Madura United, dan Persik ke diri. Bukan tak mungkin, gawang Semen Padang, bisa menjadi korban selanjutnya Tito Okelo. Sementara, nama pemain asing PSM Makassar, Daisuke Sakai, sejauh ini belum mampu memberikan performa terbaik. Daisuke Sakai, memang menjadi salah satu rekrutan pemain asing baru PSM Makassar, di awal musim 2024 per 2025. Ekspektasi besar, tentu tertuju ke dirinya. Pasalnya, Daisuke Sakai dianggap sebagai pengganti rekan senegaranya, Kenzo Nambu, yang memilih hengkan ke Bali United. Namun, sejak bergabung, Daisuke lebih banyak dimainkan pelatih Bernardo Tavares, sebagai pemain pengganti. Di laga terakhir, ketika PSM Makassar menghadapi Persik ke diri, Daisuke Sakai, mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter, itupun karena timnya dihantam badai cedera. Sejauh ini, pemain asal Jepang itu sudah mencatatkan enam penampilan, di ajang Liga 1, dengan catatan menit bermain 184 menit. Dari menit bermain sebanyak itu, Daisuke Sakai baru berhasil menciptakan satu gol. Terkait hal ini, pengamat sepak bola, Basri Badu mengatakan, Daisuke Sakai baiknya mengamati situasi, sambil menunggu kesempatan itu diberikan. Dia diminta dulu, untuk mengamati situasi permainan, dan menunggu kesempatan untuk dimainkan, kata Basri Badu saat dihubungi, Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Basri menambah, sambil menunggu kesempatan bermain tiba, ada baiknya, ia terus mencoba melakukan adaptasi lebih, jika memang belum benar-benar mantap, dengan hal tersebut. Pada kesempatan itu terus ditunggu, sambil pemain ini juga mulai beradaptasi, jelasnya. Kalau secara penampilan, kita belum bisa lihat bagaimana. Tapi secara kualitas saya bilang menjanjikan, tutupnya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.